Intro Halo, ketemu lagi di channel saya Sekarang ini saya setelah berada di kota Malang, Jawa Timur Nah, kebetulan di video yang terakhir kali ini Saya lagi jalan-jalan ya di alur-alur Malang Ini yang punya nuansa bener-bener asri dan juga sejuk Senang banget rasanya bisa balik lagi ke Malang pastinya Di video kali ini teman-teman saya akan mencoba menginap Di salah satu hotel yang ada di pusat kota Malang Ini kebetulan lokasinya nggak jauh dari alun-alun Namanya adalah Lactaichi Hotel Jadi ini merupakan hotel Bintang 3 Harganya itu mulai dari 300 ribuan Pokoknya murah banget dan lokasinya strategis ya Tapi punya beberapa tipe kamar Nanti saya akan mencoba di salah satu kamar yang paling mahal Di Lactaichi ya Itu harganya juga nggak terlalu mahal Kalau misalkan saya cek di aplikasi Nah, dari sini mungkin jaraknya sekitar 500 meter aja Yaudah, kita langsung aja untuk menuju ke Lactaichi Hotel Untuk room tour sekaligus juga review seperti hotelnya Nah, sekarang teman-teman saya sudah berada di Lactaichi Hotel Jadi lokasinya sekali lagi dekat sama alun-alun ya Ini juga dekat sama rumah sakit Saiful Anwar Tepatnya ada di Jalan Jaksa Agung Sokrapto No.17 Jadi bentukannya seperti ini Dan lobbynya ada di belakang tuh Jadi konsepnya kayak semi outdoor gitu ya Kalau misalkan dilihat dari bangunannya Ini sepertinya hotel lama Tapi nanti kita akan coba lihat seperti apa ya dalamnya Yuk langsung aja kita masuk buat cekin dulu Nah, ini dia sekali lagi Suasana yang ada di Lactaichi Hotel Jadi asri ya, adem Karena sekali lagi temanya Ataupun juga konsep ini semi outdoor Jadi kita di sini masih bisa mendengar suara-suara burung teman-teman Dan untuk resepionis itu ada di belakang Untuk kebetulan sudah cekin Tadi dapet kamar di No.709 di Lantai 7B Ini kebetulan tipe kamar yang sedempat ini adalah tipe ambasador Nah, jadi di sini ada ruang tunggu yang cukup nyaman Kalau misalkan kita pengen santai-santai Terus juga di sini juga ada tempat untuk bermain lagi anak-anak ya Jadi kita akan coba langsung aja tengok seperti apa-apa Yuk! Nah, nanti kita akan coba lihat teman-teman Untuk beberapa paslitas publik yang ada di Lactaichi Hotel ini Itu betulnya kalau misalkan di sini Ini ada restoran yang tempat kita sarapan juga Jadi lokasinya dekat sama lobby Dan sekali lagi untuk konsep ini semi outdoor gitu Ada burung-burung ini Oke, kita masuk untuk melihat Oke, nah teman-teman ini adalah suasana lorongnya Dan kebetulan tipe kamar yang saya tempati Ini ambasador ada di paling ujung ya di sini Dengan pemandangan ke bawah tuh seperti itu Oke, jadi kalau untuk rumah sakit sekali lagi ada di sebelah situ tuh Berapa sakit saya pelan luar Yuk kita akan coba tengok seperti apa kamarnya Oke, nah teman-teman Wow, luar biasa banget ya Ini adalah tipe kamar ambasador yang saya tempati Ataupun juga presiden suite ya Yang ini cuma ada satu di Lactaichi Hotel Nah ini bener-bener luar biasa banget Sudah kayak rumah Kalau secara desain itu bener-bener elegan dan juga mewah ya Walaupun terlihat memang ini bisa dikatakan interiornya sudah cukup tua Nah, kita akan coba lihat satu persatu untuk fasilitasnya Jadi di sini tuh banyak banget kursi loh teman-teman ya Jadi di sini ada kursi untuk meja makan Terus juga di sebelah sana ada kursi untuk kita bersantai ya Ruang tamu, terus di sebelah sini juga ada nih Nah, untuk komplementary Ya, disiapkan seperti biasa Air minum, kopi anti maker Di sini ada minibar tapi kosong Nah, sementara di sini ada televisi Terus kita akan coba cek ke arah mana nih Nah, ini jadi untuk kasurnya ini ternyata ada di lantai atas Nanti kita akan coba ke sana Sementara kita akan coba lihat dulu di sini Nah, ini yang menarik nih Di sini ternyata ada piano nih teman-teman ya Kita akan coba cek untuk sininya Wah, jalan lagi Mantap nih, kalau misalkan bisa main musik Ini bisa konser di sini ya Ini lagi-lagi ada meja sama kursi Mungkin buat kita bisa apa namanya Ya, ngerjain kerjaan ya laptop Terus juga di sebelah sana juga ada teman-teman Nah, terus untuk di sini Biasa untuk menyimpan tas ataupun juga koper kita Ada lemaring di sebelah sini disiapkan Dengan nuansa putih Sebelah sini apa nih? Oke, ini ada wastafel ya Dan ini ada toilet di sini di bawah Ada toilet Nanti kita akan coba lihat di atas apakah ada atau tidak Ya, sekarang kita akan coba langsung ke lantai atas Nah, jadi untuk ke kamar Ataupun juga ke kasur Kita harus naik dulu tangga seperti ini nih ya Dan ini sekali lagi kamarnya bener-bener gede banget Di harga yang bisa dikatakan sangat-sangat terjangkau Untuk fasilitas seperti ini Wow, nah ini dia Ini untuk kasurnya teman-teman ya Di sini ada kasur dengan ukuran king size Terus di sini ada TV lagi Di sebelah sana ada meja rias Terus juga di sebelah sini ada lukisan AC dan wastafel Ataupun juga kamar mandi kedua di sebelah sini ada Jadi ada, wow Ada zakuzinya juga nih ternyata ya Di sebelah sini Nah, untuk toiletnya juga di sebelah sini Bener-bener luas banget Mantap, 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 mantap Jadi gak kebayang ya Ini Luasnya kayak gimana Nah, jadi kalau misalkan pengen mencoba Untuk penginap di Light Taichi Dengan nuansa yang berbeda Ini bisa cobain kamar ambasador ini Jadi harganya sekitar 1 jutaan Dan yang paling penting adalah Buas banget Oke, sekarang kita istirahat terus Dan nanti kita akan coba keliling Untuk melihat fasilitas yang ada di Light Taichi Hotel Nah, buat teman-teman yang pengen menginap di Light Taichi Hotel Malang ini Harganya mulai dari 300 ribuan ya Tergantung tipe kamar Dan harga juga bisa berubah sewaktu-waktu Saya pesannya lewat tiket.com Dan dapat harga promo yang lebih murah Jadi saya pesan kamar tipe ambasador Di harga 1,3 jutaan Dan dapat potongan diskon Jadi bayar sekitar 1,2 jutaan aja Mantap kan? Oh iya, buat teman-teman juga Yang pengen liburan bareng sama keluarga Teman atau pasangan Pesannya pakai tiket.com juga ya Karena ada promo spesial buat kalian nih Tinggal masukin aja Kode promo sebelum pembayaran Yaitu MZ500K Jadi kalian bisa dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu rupiah Jadi kodenya ini berlaku Untuk pesan hotel-hotel pilihan Di seluruh Indonesia Sampai dengan 31 Desember 2022 Dengan minimal transaksi 300 ribu rupiah Nginepnya bisa kapan aja Cakep kan? Nemu hotel, villa, atau apartemen Yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah Dari tiket.com Diganti selisihnya dua kali lipat Dengan tiket points Jadi gak ada alasan lagi Gak pakai tiket.com Beli tiket murah di tiket.com Oke nah sekarang kita akan coba Jalan-jalan ya Melihat beberapa fasilitas publik Yang ada di Lax Tai Chi Hotel ini Kita akan coba ke Swimming pool Ataupun juga ke laram Yang ada di bawah Oke nah ini dia teman-teman Suasana yang ada di area Swimming pool Ataupun juga ke laram Yang ada di Lax Tai Chi Hotel Jadi ini lokasinya Strategis ya Di tengah-tengah kota Tapi kalau misalkan Kita ada di sini tuh Kayak ngerasa Lebih adem aja gitu Asli, sejuk Walaupun berada di pusat kota Nah sementara kalau misalkan Di samping Sebetulnya ada sungai Tapi sayang memang Sungainya bukan sungai yang jernih Jadi tidak enak dipandang lah ya Ini ngomong-ngomong soal Kalau berenangnya Mungkin boleh saran sih ya Ini agak sering dibersihin Karena kita lihat Kalau misalkan dari air tuh Kayaknya Sudah cukup lama Gak dibersihin Bisa jadi karena efek pandemi juga Jadi agak sedikit sepi Nah terus juga untuk lantai-lantainya Ini agak sedikit kotor Dan jendela-jendela hotelnya juga sama ya Mungkin bisa lebih dibersihkan lagi Karena kalau misalkan Dilihat dari eksterior bangunan Sih keren Tapi karena mungkin Kurangnya perawatan Terus juga Itu tadi ya Bisa jadi karena efek pandemi Gitu kan Jadi kayak Gak dibersihin lama Nah yang pasti Kalau misalkan Pengen cobain berenang Sekali lagi disini Terbuka dari jam 6 pagi lah Sampai dengan jam 6 sore Nah kalau misalkan Sepasar sarapan Jam 6 pagi Kita lewatnya Lewat depan Lewat ke kolam berenang Eh lewat lebih sorry Oke dan sekarang Kita akan coba Menikmati sarapan Yang ada di Laksai Cotel Kita akan coba lihat Makanannya seperti apa Yuk Oke teman-teman Nah ini dia Suasana yang ada Di resto Sekaligus juga tempat Rikos ya Yang ada di Laksai Cotel Jadi untuk menu Makanan Terutama Rikos itu Bisa dikatakan Cukup lengkap ya Yang misalkan ini Hota kita 3 Jadi banyak banget pilihan Dari mulai Menu makar berat Terus juga Buah-buahan juga ada Roti juga ada Kayak ini nih Ada soto kudus Sama saya nyumbain Jamu Pokoknya kalau misalkan Untuk sarapan Di sini pilihannya Banyak-banyak Wah ya sudah Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Mudah-mudahan Reviewnya bisa membantu Kita ketemu lagi Tentunya di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.